Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas ya Tentang daftar Maxim Ojek Online 2022 Tapi, pacak kendaraannya mati, apakah bisa seperti itu ya Nah, langsung aja sebelumnya saya akan buka nih Aplikasi Text Driver atau Maxim Driver-nya Jadi, bagi kamu nih yang baru mau melakukan pendaftaran Ini adalah aplikasi Maxim Driver-nya Kalau punya saya ini Maxim-nya Maxim Ungu ya Ada juga Maxim Hitam Cuman saya lagi coba aja yang variasi Maxim Ungu kayak gitu Nah, ini adalah akun ya Maxim Driver yang sudah didaftarkan ya Atau sudah aktif ya Ada saldo sebesar Yang paling atas saldo itu ya Yang ada Raja Basah Terus RP 321 998 Itu saldo saya Nanti kamu pas udah daftar Maxim ya Isi saldo gitu ya Nanti kalau gak isi saldo Mau narik susah dia Bahkan nanti ada tulisan kayak gak bisa Meskipun ya pernah sih ya Saya itu ada kasus juga Saldonya 0 Cuman dia bisa narik Itu ada orderan yang masuk otomatis Maxim food kayak gitu Nah, ini ya segelas teman-teman Nanti kalau misalkan pengen tahu-tahu lebih banyak lagi Sudah saya bahas Cara mendapatkan order Cara Ya, banyak lah Di channel saya ini sudah Saya bahas gitu Nah, kembali ke topik awal ya Ketika kita mau daftar Maxim ya Terus pajak kendaraannya itu mati Itu apakah bisa ya Untuk menjawab pertanyaan itu Di sini teman-teman Perlu diketahui ya Untuk daftar Maxim itu ada dua cara Kita bisa melakukan secara Offline ya Atau secara online Nah Kalau secara online Kita cukup ketik kayak gini teman-teman ya Daftar Maxim ya Nah, seperti ini Nah, nanti Ketika sudah daftar seperti ini teman-teman Kita pilih yang boleh hasilkan uang sekarang juga nih Yang seperti ini Nanti kita pilih sesuai lokasi kita Misalkan kamu ada di Denpasar gitu ya Pilih aja Denpasar Nah, seperti ini Maka dia Kamu tinggal klik daftar ya Klik daftar seperti ini Terus Selanjutnya itu Nanti masukkan nomor HP kamu Kamu dapat kode ya Nanti klik berikutnya Dan isi Biodata Biodatanya itu mulai dari Nama gitu ya Terus email Sim Terus apa namanya Jenis kendaraannya Kayak gitu Kurang lebih seperti ini Saya kasih link di deskripsi Itu ada pendaftaran lengkapnya Karena disini saya sudah pernah daftar gitu ya Jadi kalau saya daftar lagi Gak bisa Nah, nanti tinggal lihat Di link deskripsi saya itu ada Tutorial lengkapnya gitu ya Nah, terus nanti di bagian Bajak kendaraan teman-teman Atau di STNK kita Itu dia Gak langsung masuk ya Gak langsung Ada di bagian Biodata pendaftaran ini Cuma nanti Di akhir-akhir itu Ada sesi foto ya Foto Foto STNK Foto SIM Foto KTP Nah, disitu Jadi kalau masalah daftar Bajaknya mati Bisa aja teman-teman Gak jadi masalah Gitu ya Jadi bisa dilakukan Meskipun panjang kendaraan kita Mati ya Untuk pendaftaran online ini Nah, mungkin itu ya Yang bisa saya jelaskan Dalam video kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya